Bagaimana mungkin aku takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Ketika seseorang meninggal kamu dalam kesulitan, itu bisa jadi Allah sendirilah yang akan mengurusmu. Berdoa lah sungguh-sungguh kepada aku, miscaya akan aku kabulkan. Jika Allah sudah berjanji, maka percayalah padanya. Manusia pada dasarnya semuanya baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Dalam menjalani kehidupan, jadilah seperti surat Al-Ikhlas. Walaupun tidak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi dia tetap disebut Al-Ikhlas. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan-Nya adalah orang yang menerima takdirnya dengan senang hati. Jadikan Allah sebagai hatimu, Al-Quran sebagai pedauman hidupmu, dan akhirat sebagai pengingatmu. Hal yang paling sia-sia di dunia adalah menumpuk harta benda hingga lalai dengan perintah Tuhan-Nya. Padahal suatu saat harta benda itu akan meninggalkannya. Terima kasih telah menonton!